Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Lestari dengan NPM 211-3025011. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan resuma dari artikel untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah kejerdasan buatan. Pada artikel ini, saya memilih untuk artikel yang bertema sistem pakar. Baik, untuk artikel yang saya dapatkan adalah artikel dengan judul Sistem Pakar Gangguan Depresi Pada Anak. Artikel ini dimuat dalam Jurnal Nuansa Informatika Vol. 15 No. 1 pada Januari 2021. Artikel ini disusun oleh Aldila Maharani, Nilma, dan Ari Irawan yang merupakan mahasiswa-mahasiswi program studi informatika Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Indafrasta PGRI. Baik, yang selanjutnya ada Abstract. Dalam Abstract, memuat tujuan dari penelitian dan dibuatnya aplikasi ini untuk membantu pengguna mendapatkan informasi mengenai gejala-gejala awal pada gangguan psikologi dan membantu mendiagnosa gangguan psikologi anak lebih awal. Aplikasi sistem pakar ini menggunakan Java sebagai bahasa pemograman dan menggunakan metode forward changing. Sistem pakar ini mampu membantu dan mempermudah pengguna dalam memperoleh informasi gangguan psikologi pada anak, khususnya mengenai depresi. Depresi yang dimaksud adalah depresi mayor, depresi persisten, gangguan bipolar, dan depresi psikotis. Selanjutnya, untuk metode penelitian yang digunakan adalah metode forward changing. Metode forward changing ini merupakan teknik pencarian data yang dimulai dengan fakta-fakta yang diketahui, kemudian fakta itu akan dicocokkan dengan bagian if-then, kemudian apabila fakta ada yang cocok dengan if, maka aturan tersebut dapat dieksekusi. Kemudian juga ada untuk metode pengumpulan datanya, yang pertama ada studi pustaka, yaitu dengan membaca buku dan mengumpulkan data dari internet, serta artikel yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian ada studi lapangan, yaitu dengan wawancara, observasi, dan penelitian yang sejenis. Kemudian ada hasil dan pembahasan, ini penulis menggunakan flowchart dan UML. Yang pertama di sini ada flowchart yang diusulkan, ini menjelaskan apabila pengguna ingin melakukan konsultasi, dan melihat apabila anak memiliki indikasi gejala gangguan psikologi, itu dia dapat, yang pertama membuka aplikasi, kemudian ia memilih menu diagnosa, kemudian memilih gejala-gejalanya, kemudian inputan gejala-gejala tersebut akan diproses oleh aplikasi, dan user akan menerima hasil dari diagnosanya. Kemudian di sini ada flowchart untuk menu utama, di sini menjelaskan mengenai alur pada menu utama, di mana apabila pengguna memilih menu konsultasi, itu akan diarahkan ke poin nomor 2, begitu pula dengan jika memilih menu daftar penyakit, akan diarahkan ke nomor 3, begitu pun dengan memilih menu info aplikasi, dan pilih menu admin, itu akan ke nomor 4 dan nomor 5. Selanjutnya ada flowchart menu konsultasi, ini menjelaskan alur mengenai pengguna saat ada di menu konsultasi, pengguna itu akan diarahkan untuk memilih gejala-gejala yang dirasakan oleh pengguna. Kemudian di sini ada flowchart untuk daftar penyakit, ini yang menjelaskan ketika pengguna memilih menu daftar penyakit. Di sini apabila pengguna memilih penyakit depresi mayor, maka dia akan diarahkan ke halaman informasi depresi mayor, begitu pula dengan depresi persisten, gangguan bipolar, dan depresi psikotik. Kemudian di sini ada tampilan aplikasinya, yang pertama di sini ada tampilan menu utama, di mana pada menu ini pengguna dapat memilih beberapa menu, ada 4 menu, di sini ada menu konsultasi, kemudian ada menu info gangguan psikologis, ada menu info aplikasi, dan ada menu admin. Dan ini merupakan tampilan apabila pengguna memilih menu konsultasi, maka ini akan muncul tampilan seperti ini, di mana pengguna diminta untuk men-inputkan nama, men-inputkan usia, dan jenis kelamin. Kemudian untuk ID dan tanggalnya, ini sudah otomatis disediakan oleh sistem. Kemudian pengguna bisa memilih beberapa jenis gejala yang dialami, kemudian setelah itu dia bisa klik di icon button proses ini. Kemudian di sini ada tampilan informasi daftar penyakit, ini apabila pengguna mengklik menu informasi data penyakit. Di sini terdapat list untuk penyakit-penyakit yang bisa dilihat informasinya, di sini ada penyakit depresi mayor, depresi persisten, gangguan bipolar, dan ada depresi psikotis. Kemudian di sini ada tampilan login untuk admin, ini digunakan agar admin itu dapat mencetak laporan-laporan yang diinginkan. Di sini admin diminta untuk memasukkan username dan memasukkan kata salingnya. Kemudian di sini ada tampilan menu utama admin, ini merupakan tampilan apabila pertama kali admin masuk ke akunnya. Di sini hal halaman ini itu hanya bisa diakses oleh admin, dan di sini admin dapat mencetak laporan yang ingin dicetak, seperti laporan pertanggal, laporan konsultasi, laporan perpenyakit, laporan perjenis kelamin, dan laporan detail konsultasi. Selanjutnya di sini ada tampilan informasi penyakit. Halaman ini dapat dilihat oleh pengguna setelah ia melakukan konsultasi di menu konsultasi sebelumnya tadi, ataupun saat ia memilih menu daftar penyakit, dan memilih salah satu penyakit yang ingin dilihat informasinya. Di sini ada tampilan untuk penyakit depresi mayor, di sini ada definisinya, kemudian juga ada solusinya untuk penyakit tersebut. Kemudian yang terakhir di sini ada tampilan untuk laporan pertanggal. Halaman ini akan didapat oleh admin ketika admin ini memilih untuk mencetak laporan pertanggal. Kemudian yang terakhir ini ada kesimpulan. Untuk aplikasi ini berguna untuk membantu dan mempermudah guna dalam memperoleh informasi mengenai gangguan psikologi pada anak, khususnya mengenai depresi, yaitu depresi mayor, depresi persisten, gangguan bipolar, dan depresi psikotis. Nah, dengan adanya program ini diharapkan dapat membantu guru dan orang tua dalam memantau kesehatan psikologi anak. Baik, sebelum saya menutup presentasi ini, saya akan menyampaikan pendapat saya mengenai program ini, yaitu menurut saya sistem pakar ini itu sangat berguna dan bermanfaat karena dapat membantu melakukan deteksi dini mengenai gangguan psikologi pada anak. Nah, ini memungkinkan untuk orang tua maupun guru untuk melakukan penanganan lebih awal apabila terdapat gejala-gejala gangguan psikologi yang dialami oleh anak dan hal itu dapat mengurangi dampak negatif agar gangguan tersebut tidak menjadi lebih parah. Baik, sekian presentasi dari saya. Peran lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.